Tuhan tidak pernah iseng Mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis Oke teman-teman yang baru pertama kali berjumpa dengan channel youtube ini Selamat datang Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan share Kali ini kita akan berbagi mengenai sebuah kalimat motivasi Tuhan tidak pernah iseng Dengan memakai imajinasi dengan teori jeruk nipis Bayangkan teman-teman ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan Coba teman-teman bayangin ada jeruk nipis warnanya hijau agak kekuning-kuningan Lalu jeruk nipis tersebut teman-teman potong jadi dua Pakai peso yang jelas ya Kemudian pegang salah satunya dan peraslah Sampai air tetesannya mengucur Waktu teman-teman peras apa yang anda rasakan Padahal teman-teman enggak mengicipinya ya cuma memeras Asam kan rasanya Setiap teman-teman memeras Itu akan membuat teman-teman menelan ludah Kalau teman-teman imajinasinya kuat Teman-teman melihat doang gitu ya Itu akan menelan air liur dan terasa juga asam banget Padahal jeruknya tidak teman-teman icipin juga enggak Tapi rasa asam itu terasa sangat nyata Dan teman-teman akhirnya menelan ludah Jika teman-teman merasa kejadian serupa itulah yang disebut teori jeruk nipis Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan Apa yang dipikirkan itulah yang jadi kenyataan Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah Lalu kita berpikir yang aneh-aneh Maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop Kemungkinan jatuh sakit bahkan depresi Padahal teman-teman Kekhawatiran teman-teman tadi Karena pikiran-pikiran yang teman-teman lakukan itu belum tentu terjadi Sebenarnya kita itu kalau terjadi hal seperti itu Kita sedang meneteskan jeruk nipis kehidupan kita Semakin banyak tetesannya Semakin berat masalahnya Kuncinya ada dalam pikiran Jika air liur saja bisa dipancingannya dengan memikirkan sebuah jeruk Maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran Coba ini teman-teman Bayangkan orang yang sedang mengalami kelainan jiwa Secara fisik mereka sehat Fisiknya bagus, sehat, kuat Cek tensi, cek apa semuanya bagus Namun mereka hidup di dunia yang berbeda Mereka menciptakan dunianya sendiri Jeruk nipis yang mereka teteskan Terlalu banyak Saking banyaknya Membuat mereka muncul lawan bicara yang begitu nyata Yang bisa diajak bicara Akhirnya ngomong sendiri Sekarang teman-teman Ubah mensa teman-teman Jika diderah masalah bertubi-tubi Anggap itu proses fondasi Bahwa Tuhan Anda membangun hotel berlantai seratus Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi seratus lantai Fondasinya harus kuat Harus dalam teman-teman Itulah yang sedang kita lakukan saat kita sedang menghadapi sebuah masalah Jika fondasinya bagus dan selesai Teman-teman mampu menopang semuanya Hingga seratus lantai sekalipun Tuhan tidak iseng mengganti kita masalah Dia ingin kita kuat Bukan ingin kita sekarat Maka berhati-hatilah dengan pikiran teman-teman Berbaik sangkalah kepada kehidupan Selalu bersyukur Selalu berpikiran positif Berpikir baik Berbuat baik terhadap orang-orang lain Menjadikan teman-teman semua awet muda Usia hanya angka Tapi jiwa tetap semangat muda Keep thinking positive buat semua teman-teman Subscribe Ber dari Lios Project Kita bertemu di video-video yang lainnya Selalu jaga kesehatan Dan kita harus selalu menjadi orang yang lebih kuat dari selamanya Dadah Terima kasih telah menonton!